Halo assalamualaikum jumpa lagi sobat YouTube kali ini calcob mesin cuci politeron jarumatik dengan geluhan air terkenang katanya tidak bisa dikeluarkan alias tidak bisa sepin buat nyuci pun tidak bisa karena airnya masih terkenang dan ada indikator error kode door kita tanda menetapkan staker listrik dan sebelumnya saya juga ukur tegangan dari listriknya berapa 212 volt AC ini masih normal bagus itu dia terlihat error door dan air masih terkenang di dalam tabung terlihat sudah kerum ini kasusnya ketika ditinggal di rumah sakit selama tiga hari waktu pulang kondisinya sudah air bisa masuk dan tetapi untuk mengeringkan tiba-tiba tidak bisa juga agak aneh kita cabut dulu listriknya nanti kita unboxing kita tutup kran eh keliru nutupnya keliru ini ditutupnya seharusnya lurus ini kita sudah lepaskan selang air masuk kita deser kaki saya kena kawat-kawat pelindung tikus dan kita lihat di bagian bawah banyak perserakan kotoran-kotoran tikus dan sisa-sisa gigitan dari plastik plastik mesin cuci ini banyak yang dimakan oke kita akan bongkar bagian atas dulu cover atas lalu untuk saringan pada selenoid kita bersihkan juga karena ini menggunakan sumur pur itu terlihat sangat kotor terus sering-sering dibersihkan kalau kita memakai sumur pur atau sumur biasa dan kita lihat jalur pada jalur pada sensor pintu itu putus dimakan tikus ini ya kita sambung dan kita cek pada bagian bawah tabung banyak pakaian berserakan ini sebenarnya sudah ada anti tikusnya dan itu terlihat satu tikus kecil baby tikus baby mouse ini sudah ada anti tikusnya tetapi kenapa bisa sampai masuk tikusnya setelah saya tanyakan kepada si user waktu ditinggal di rumah sakit itu sering pintu bagian atas dibuka kalau malam hari sering dibuka ini kita sudah sambung dan kita on spin motor drain menarik air langsung keluar ini kita sudah sukses pada penyambungan saya lepaskan staker listriknya kita akan membongkar transselenoidnya karena ini kata user air masuknya sedikit nah walaupun kita sudah bersihkan sil walaupun kita sudah bersihkan filter atau saringan pada bagian yang bisa dilihat tetapi kalau silnya lubang lubang sil yang ada di dalam itu kotor ada yang nyombang ya sama saja akan menyebabkan airnya masuknya kecil kita cara melepaskannya songkel terus kita tarik ke atas songkel pinggir-pinggir dulu terus kita tarik ke atas seperti itu dan pinggir sana kita songkel sedikit saja biar penguncinya lepas kalau sudah lepas nanti kita tarik itu bisa setelah kita tarik kita lepaskan ada satu skrup yang berada di bagian bawah di bawah selenoid kita lepaskan kalau kita tarik gampang dengan mudah nah untuk bagian pembongkaran pada kron selenoid ini ini kalau punya polytron ada L bintang bolong kita juga sudah persiapkan karena ini memang penting kunci ini buat bongkar-bongkar selenoid seringnya kalau buat polytron L bintang bolong kita lepaskan satu-satu ada empat biji skrupnya kita tarik ini kita lihat bagian alamnya ternyata sengah kotor banyak timbul kerak ini nanti kita akan bersihkan semuanya bagi teman-teman yang kalau sebelum bongkar kalau belum terbiasa dipotong saja atau di video akan nanti tapi kalau waktu proses pemasangan gampang ya ini sudah saya gosok saya sikat saya bersihkan dan untuk tahap pemasangannya cara tergampangnya posisikan menghadap ke atas kita masukkan dulu klep klep kita masukkan jangan sampai terbalik seperti itu ikuti video saya kalau mungkin teman-teman sambil menonton ikuti saja videonya di stop kita masukkan as besi penarik klep ini ada rambut kita bersihkan juga seperti itu ya dan di dalam situ harus ada perl per ini yang sering hilang kalau biasa user pemula atau mungkin si user yang service sendiri itu sering pernya ikut kebuang karena kini belum tahu sudah lihat semoga tidak hilang lalu kita masukkan 10 selenoid ya kita scrub kembali ada empat biji jangan sampai kebalik memasangkan sil setelah scrub kita percepat aja videonya setelah scrub sudah terpasang semuanya buat lalu kita masukkan klab 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 penahan supaya tidak terlalu deras airnya jika deras dan juga filter filternya kita masukkan juga ini sudah dibersihkan ya semoga tidak ada kendaraan lagi ya kalau memang kalau memakai air dari sumur kurat ataupun sumur biasa sering kedapatan pada bagian selenoid akhirnya masuk kecil kita masukkan lalu kita lihat gen skrub-skrubnya jangan sampai lupa kita scrub juga sambung kabelnya sambung kabel sensor juga sensor pintu yang lepas yang dimakan tikus juga sudah saya sambung ini saya tidak perlihatkan cara sambungnya karena kabel-kabelnya sudah banyak yang warnanya beda sehingga nanti akan mempersulit kalau kita perjelaskan dan untuk bagian antitikusnya yang bawah itu kita rapikan ya sehingga tidak terlihat kalau sudah ada antitikus ini sisanya kita buang karena kita sudah rapikan kita pakai sedikit saja yang penting itu bisa menghambat mengantisipasi supaya tikus tidak masuk tuh yang dibelakang masih terlihat bikin enggak dan waktunya kita pasang-pasang skrub pasang-pasang selang-selang masuk selang buang kita pasang semua kita tancapkan dan kita on start mesin menimbang kita akan lihat apakah airnya sudah deras nah ini kategori lumayan ini tangki atas juga kata si user sudah hampir habis ini nanti akan diisi lagi nah semoga ini sebagai gambaran saja ini sudah bisa berputar ya sebagai gambaran saja barangkali teman-teman ada yang kasusnya agak mirip karena kasus kali ini hanya dimakan teks yang terima kasih like comment subscribe share wassalamualaikum sub indo by broth3rmax